assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sahabatani kembali lagi di channel walat hamrawi berbagi tips dan info berkebun nah seperti yang kalian lihat di hadapan kita ini ada tanaman seledri atau yang biasa disebut dengan sob tanaman ini bisa dijadikan tanaman hias untuk mempercantik halaman rumah nah bagaimana cara menanam seledri atau sob tanpa harus melakukan penyiraman sebelum itu kami mohon kesediaannya dengan seikhlasnya mensubscribe channel ini dan menshare apabila bermanfaat tapi mudah-mudahan bermanfaat let's go selamat menikmati 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 Tanaman bisa kita tinggal bepergian tanpa takut tanaman kita kering atau bahkan mati Menanam seledri dari biji merupakan gampang-gampang susah karena bentuk biji yang sangat kecil Proses persemayan yang cukup lama membuat perbanyakan biji seledri membutuhkan kesabaran Selain dari biji seledri juga dapat dikembangkan dengan cara vegetatif yaitu pemisahan anakan Cara ini lebih mudah karena anakan tinggal dipisahkan saja dari induknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!